Su-35 Sebang di atas di pantai Suriah dan menembakkan suar. Di akun Youtubenya, TVZFESDA menerbitkan cuplikan yang sedikit diperpanjang dari latihan yang sama, lansir National Interest. Pesawat tempur Su-35S pertama tiba di pangkalan udara Homeimim Suriah pada tahun 2016. Relatif terlambat masuk ke Medan Perang Suriah. Su-35S berkinerja baik dalam perannya untuk melindungi pesawat serangan darat Rusia selama misi pemboman terhadap target oposisi Suriah. Tetapi sekali lagi, tidak ada ancaman wilayah udara langsung yang dihadapi pasukan Rusia di Suriah pada awal 2016. Oleh karena itu, Su-35S terbatas pada peran pencegahan udara di tengah pertikaian diplomatik yang sedang berlangsung antara Moskow dan Angkara yang berakhir pada paru ke-2 tahun 2016. Saat ini, kekuatan udara terus menjadi unsur militer yang penting dalam penegakan zona deeskalasi Rusia yang bertebaran di bagian barat Suriah. Dan dalam pemboman berselang berlangsung terhadap para pejuang oposisi dan target ISIS. Di ajang Perang Suriah, pilot Su-35S mendapat kesempatan untuk mengasah keterampilan mereka. Selain itu yang tidak kalah penting, si ini juga memberi para insinyur Rusia pengetahuan pemeliharaan pesawat tempur setelah menyelesaikan misinya. Kecuali Su-57 yang melakukan misi singkat dan tidak mencolok, Su-35S adalah salah satu pesawat tempur Rusia paling canggih yang akan dikerahkan di Suriah. Sebagai modernisasi mendalam dari pesawat tempur Su-27 era Soviet, Su-35S memiliki keunggulan pada sistem avionik yang diperbarui, elektronik on board, kerangka baru yang ringan. Dan kemampuan mesin dengan vektoring 3D dan paket persenjataan yang jauh lebih lengkap. Khususnya adalah rudal udara ke udara Simple R-77 yang dimaksudkan untuk bersaing dengan platform M120HMRAM dan rudal anti-jelajah anti-kapal kaliber varian laut. Su-35S dimaksudkan sebagai solusi sementara. Sebagai pesawat tempur superioritas udara yang dimodernisasi untuk mempertahankan pasukan aerospes Rusia, VKS melalui tahun 2010 hingga pesawat tempur siluman generasi kelima Su-57 memasuki produksi. Masal Tetapi Su-35S hampir mampu melakukan berbagai tugasnya dengan sukses, melakukan begitu banyak kinerja dan peran yang serba guna sehingga tampaknya mencopoti pengaruh penerus Su-57 yang lebih mahal. Dalam jangka pendek, kemungkinan benar bahwa akan ada perbedaan operasional antara Su-35S terbaru dan Su-57 yang diproduksi seri pertama. Seperti saat ini, bahkan ada kemungkinan kedua pesawat tempur dapat menggunakan mesin AL-41F-1 yang sama. Tapi seperti biasanya dengan platform generasi terbarunya, VKS tidak peduli dengan nilai langsung. Sebaliknya, Rusia melihat Su-57 sebagai investasi jangka panjang yang secara bertahap akan menghapuskan pesawat yang lebih tua untuk menjadi platform superioritas udara utama Rusia selama beberapa dekade mendatang. Sementara itu, Su-35S terus menduduki peringkat teratas desain kedirgantaraan Rusia sebagai pesawat tempur superioritas udara pasukan aerospes Rusia, VKS. Sumber Jakarta Griter Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!